Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kesayangan kita channel Pak Pung kali ini saya akan mengulas sebuah video dimana tepatnya pada perjalanan ini saya sedang menuju ke arah penyambungannya kalau dari Medan ini lewat dan otoba jadi kalau kita mau ke penyambungan padang otomatis kita harus memilih rute lintas barat dan lintas barat itu pada umumnya nanti kita akan melewati dan otoba karena emang dari jalan lintasnya mengarahkan ke situ dan memang dari jalannya atau dari infrastrukturnya emang lebih enak lewat situ namun kalau kawan-kawan mungkin ada yang berangkat dari Medan menuju ke arah Lampung, Palembang dan seterusnya bisa memilih rute juga lewat Pekanbaru kayak gitu itu lintas timur yang jalannya lebih lurus dan relatif tidak terlalu banyak tanjakan jadi ada dua alternatif kalau bagi rekan-rekan yang mungkin akan mengadakan perjalanan yang lebih jauh jaraknya jadi pada video ini saya lagi ngerekamnya ya pas posisi lagi di Natoba atau sekitar atau di daerah Parapat karena memang disini suasana vegetasinya sudah mulai bagus ini sudah segar kayak gitu dan kadang-kadang pun banyak terlihat pengendara yang membuka kaca karena memang udaranya sudah segar dan dingin kayak gitu dan juga jalannya juga halus jadi memanjakan para driver-driver atau para touring-touring orang yang sedang melakukan touring dan ini video ini direkam pada saat Idul Atta kemarin beberapa hari yang lalu beberapa bulan Juni nah ini memang beda ya kalau mungkin rekan-rekan yang pernah lewat sini mungkin pernah merasakan kok terjebak macet atau seperti apa nah itu macet-macetnya disini itu relatif pada kondisi-kondisi hari libur panjang biasanya libur panjang dan Idul Fitri dan libur akhir tahun tentunya ya nah untuk libur-libur yang seperti ini perjalanan kali ini tidak begitu banyak hambatan meskipun memang dari jalan disini memang masih banyak beberapa titik yang terjadi terkikis kayak gitu karena longsor akibat hujan nah pada periode sebelumnya saya pas lewat sini itu pas waktu Idul Fitri itu nah itu pas arus balik itu hanya satu titik longsor apa satu titik terkikis jalan itu saya terjebak macet di parapat itu mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh jadi bisa eh sorry ya jam hampir jam 12 lah hampir jam 12 malam dari situ sampai jam 3 subuh keluar terurai kemacetan itu 3 jam kayak gitu nah itu yang membayang-bayangi saya pada saat saya mau melintas kesini wah jangan-jangan ini macet lagi nih makanya saya udahlah saya coba jalan pagi aja ya karena pikiran saya kalaupun macet pagi kan bisa kita mampir dulu atau bisa kita makan-makan malam kayak gitu kan karena pada saat saya kena macet tengah malam mau gak mau ya kita harus ikut antrian itu karena kalau kita menepi ya kita kan gak akan jalan-jalan seperti itu dan syukurnya pada siang hari ini saya lewat ini pada terang hari ini gak ada seperti yang kita bayangkan itu macet atau apa meskipun memang titik apa namanya titik terkikisnya jalan itu ada tiga titik ya yang kena terkikis atau longsur kayak gitu jadi kedepannya mungkin buat kawan-kawan yang akan lewat sini bisa lebih atensi karena bisa saja perbaikan jalan itu mungkin akan memakan waktu lebih panjang karena jarak antara kemarin aja yang saat Idul Fitri ke Idul Atah ini sebulan lebih titik terkikisnya jalan itu masih dikasih garis kuning ya garis polis lain kayak gitu ya biar gak apa namanya gak ada orang yang terjebak disitu kayak gitu atau jatuh kayak gitu nah makanya lebih atensi aja persiapkan dari kendaraannya persiapkan kondisi kendaraan persiapkan kondisi buat penumpangnya juga kayak gitu karena memang kalau posisi kita udah macet ini yang paling utama ya mau gak mau BBM ini harus terisi full kayak gitu karena posisi dari simpang para patsian tadi ini sampai ke danau otoba ini atau yang nanti pembensin terdekat itu bisa kurang lebih kalau normal kayak gini itu bisa sampai sejam lah kayak gitu sejam atau ya 30 menit lah katakan jalan-jalannya agak-agak cepat sedikit kalau gak ada kemacetan normal kayak gitu terus juga ya persiapkan juga perbekalannya kayak gitu karena memang kalau untuk tempat makan sebenarnya banyak kayak gitu disini kan banyak tempat-tempat makan tempat transit bahkan pun rata-rata tempat-tempat kiosk-kiosk yang menyediakan makanan itu nanti dia menyediakan juga WC umum kayak gitu memang karena memang sudah kayak apa sudah memahami lah kebutuhan para pengendara dan para orang yang lagi di jalan ya memang kalau lagi kebelat dan lain-lain itu penting juga kayak gitu nah ya itu kita juga sebenarnya bisa mampir-mampir disini nah ini setelah view ini nanti berikutnya banyak tempat-tempat makan di sebelah kanan jalan kayak gitu kalau dari arah medan sebelah kanan jalan nanti kita bisa mampir disitu kita bisa makan bisa kekali gencing atau sekedar minum-minum saja kita sekedar menikmati pemandangan kayak gitu nah disini kalau saya ini rate-nya ya memang karena di tempat wisata memang agak sedikit lebih mahal daripada warung-warung kopi yang biasanya ya tapi itu masih kategori yang wajar karena memang ini posisinya kan tempat wisata yang sudah cukup terkenal di Indonesia kayak gitu nah apabila kawan-kawan hanya sekedar berhenti pun juga bisa sini banyak juga yang kayak gini cuman rasa-rasanya kalau sekedar berhenti kasihan juga ya karena parkirannya penuh kayak gitu ya pasti mau kita akan makan juga kayak gitu minimal minum kayak gitu nah disini kalau untuk rumah makan-rumah makan ini memang karena disini banyak mayoritasnya beragam rata-rata kalau yang nanti warung makan muslim nanti dia tulis itu biasanya ada keterangannya rumah makan muslim atau halal kayak gitu jadi buat rekan-rekan yang mungkin khawatir wah ini di Notoba ini daerah yang sulit atau enggak tapi memang tetap nanti di warung-warung makan itu nanti akan dikasih keterangan kayak gitu jadi buat yang pelancong-pelancong itu jadi makan itu enggak was-was kayak gitu kan karena beberapa mungkin ada yang merasa was-was ketika nanti masuk kayak gitu tapi disini tenang saja karena sudah ditandai seperti itu nah jadi kalau kita balik lagi ke jalan ini itu sepanjang jalan ini itu sudah kalau kalau zaman sekarang ya saat ini itu sudah aspal mulus kayak gitu memang kalau disini kan sering curah hujan tinggi memang kadang-kadang gak sampai setahun itu nanti mungkin ada aja nanti beberapa titik yang mengalami kerusakan jalan ya kayak gitu jadi bisa saja nanti pada kesempatan yang lain kawan-kawan itu nanti akan mengalami hal yang yang lebih buruk mungkin kondisi jalannya kayak gitu tapi karena sudah persiapan ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ini rupanya ada telpon seperti itu nah jadi kebalik lagi ke video ini kalau dari posisi jalannya ini kita akan lewat lintas barat atau ya dano toba ya memang pada umumnya orang-orang yang lewat sini ya mayoritas kalau gak memang daerah-daerah sekitar sini balige balige atau ke arah silangit dan seterusnya atau penyambungan si tempuan kebanyakan juga para pelancong yang akan ke dano toba seperti itu nah serunya di sini ya karena memang tempat wisata objek wisata jadi memang di sekeliling apa namanya di sekeliling dari jalan ini memang sudah didesain untuk melingkari danau kayak gitu namun kalau kita mau mengelilingi lebih jauh karena ini jalan yang lintas ini hanya lewat sebagian sisi danaunya saja ya kayak gitu nah apabila rekan-rekan ingin melintasi atau ingin mengelilingi danau itu nanti bisa nanti keluar ke arah yang bukan jalan lintas jadi lewat setelah nanti ada ketemu percabangan kalau dari arah medan ini begitu sudah lewat masjid itu nanti ada belokan kanan itu bisa nanti lewat situ nanti atau mungkin buat kawan-kawan yang akan mau menyebrang ke pulau juga bisa nanti lewat dari sini dari yang jalan lintas sini karena nanti begitu sudah sampai kayak banyak tempat wisata itu nanti ada tandanya belok kanan kayak gitu disitu nanti kita diarahkan dengan jalan itu untuk belok kanan itu ke arah penginapan penginapan atau hotel hotel disitu juga nanti akan banyak penyewaan kapal-kapal wisata yang akan membawa kita ke pulau Samosirnya itu nah jadi tidak perlu khawatir karena emang terdapat banyak sekali moda transportasi yang akan membawa kita bisa ke mengunjungi pulau itu nah sisi lain juga enaknya juga kalau kita lewat sini itu jalannya memang seru ya kalau buat pengemudi sendiri itu karena kita disajikan dengan banyak tikungan-tikungan ya dan tanjakannya pun tidak seberapa tapi karena enaknya itu tikungan-tikungan gitu kita ya mungkin sudah dari jauh merasa agak ngantuk itu kembali melek lagi karena emang dipaksa untuk fokus ke arah jalan gitu serta ya memastinya itu tadi ya pemandangan yang sebelah kanan itu meskipun kita gak wisata itu kita akan merasa senang ya nah jadi bisa diestimasikan aja kalau kita mau kesini ini dari arah Medan ya kalau kita mau melihat pemandangan ini kan pasti kita di terang hari kayak gitu nah untuk posisi dari kota Medan sendiri itu kalau para petini ini kurang lebih kalau kita lari-lari 60 ya pengalaman saya kalau lari-lari 60-80 itu bisalah nanti kita ambil 4 jam kayak gitu 4 sampai 5 jam dari arah kota Medan gitu nah jadi ada bayangan lah paling tidak kan kalau kita mau kesini biar gak kemalaman kayak gitu berangkat dari Medannya kita bisa spare waktu dulu minimal tarik mundur dulu 5 jam sebelumnya untuk perjalanan tapi kalau kita bisa lebih cepat lagi bisa lebih ringkas lagi waktunya oh iya dan juga disini juga memang ada tol lagi cuman memang pada saat saya lewat itu tol siantar pintu tolnya itu pematang siantar itu belum dibuka kayak gitu jadi bisa lebih mengotong waktu lagi kemungkinan kalau nanti pada periode berikutnya dibuka pintu tolnya itu nah jadi kalau yang pada saat saya ini saya hanya melewatin tol amplas tebing tinggi itu amplas tebing tinggi itu sendiri kalau saya gak salah itu 58 ribu kalau untuk roda 4 biaya tolnya itu lumayan lah untuk mengotong waktu daripada lewat daripada melewati apa yang nonton kayak gitu dan begitu kalau kita malam jadi kita juga bisa ngatur nih misalkan ya paling gak kita kalau kita lewat sini kalau malam kita hanya menikmati ya lampu-lampu dan ini ya terang-terangnya cafe-cafe ini kayak gitu jadi memang lebih lengkap lebih pas kalau siang hari kalau kita mau wisata kalau emang niatnya menginap ya itu tadi malam namun juga dari sisi lain ada juga plus minus lah kalau kita bisa bilang jadi kadang-kadang memang karena di jalan ini yang seperti yang saya bilang sebelumnya sering terjadi apa namanya ya kejadian yang tak terduga ya entah nanti longsor karena posisi ini kan di pinggir lereng kayak gitu bisa saja memang beberapa saat kejadian itu ada namanya longsor kayak gitu nah itu kalau kita longsor kayak gitu apalagi pas musim musim liburan ya kawan-kawan gak perlu ini gak perlu apa namanya itu khawatir maksudnya karena pasti akan ada orang-orang yang membantu jalan kayak gitu untuk meringankan atau untuk membuat jalan cepat terurai kayak gitu cuman memang kita harus perlu persiapan juga kayak gitu karena memang ini tempatnya tempat wisata jadi kita perlu juga yang beberapa saat sebelum berangkat itu kita lihat dulu mapnya disini kan apa masih merah atau lancar kayak gitu biru kayak gitu untuk jalannya dan juga ini kalau posisi hujan ini juga paling bahaya karena pengalaman pribadi ya karena posisi ini licin jalannya paling kalau hujan malam kadang-kadang pun kalau udah malam itu karena lampu penerangan di apa namanya ini sepanjang jalan ini memang kita perlu apa namanya itu lebih awas kan ngantuk juga meskipun ada lampu penerangan di jalan kadang-kadang itu sering terlihat itu di jalan itu seperti ada pantulan kayak air kayak gitu ya bercermin kayak gitu itu itu biasanya itu karena air yang mengalir kayak gitu karena memang posisi hujan ditampak air yang mengalir dari lering jadi seolah-olah jalan itu kayak putus kayak gitu atau ada tikungan nah itu kita harus lebih hati-hati lagi karena emang karena disitu orang sering remen dada ya otomatis karena remen dada kan yang di belakangnya akan kena kayak gitu padahal ini posisi jalan gak ada apa-apa gitu serta juga emang kalau ada genangan-genangan waspada ya karena emang disini kalau sekali ada rusak seperti tadi ini itu biasanya longsor-longsornya itu bisa lebar lubangnya gitu dalam gitu jadi terasa gitu untuk pengemudi jadi lumayan jadi selain itu juga nah ini juga sering yang namanya juga hutan kayak gini ada aja kadang-kadang pohon tumbang gitu pohon tumbang kalau sudah nutupin walaupun setengah jalan itu udah bisa bikin macet berkepanjangan gitu ini apalagi kalau musim liburan kan atau malam kayak gitu kalau malam kan kadang-kadang udah gak ada yang apa namanya itu gak cepat lah untuk proses evakuasi pohon yang tumbang gitu kan jadi emang bisa ada apa namanya kelamaan di jalan gitu ada makan spare waktu di jalan gitu jadi ya tetap kita udah bersiapan namun juga kita juga perlu ya waspadalah artinya kita udah bersiap kalau emang sewaktu-waktu di jalan ada kejadian yang tak terduga seperti itu meskipun kita udah antisipasi sebelum-sebelumnya nah ini emang kalau kita mungkin yang pertama kali kesini saran saya sebaiknya lewatnya pada saat terang hari ya jadi bisa kita spare 5 jam sebelumnya kita harus berangkat dari medan karena emang melihat dari rutenya ya lumayan lah kalau terjadi apa namanya itu halangan di jalan demikian video kali ini semoga bisa bermanfaat cerita di barik kemudian ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas selamat menikmati